Rizky Bilar salah satu nama yang paling diperbincangkan tahun ini menghadiri pernikahan dindahau yang dikira mantan padahal bukan Rizky Bilar lantas dijodohkan warganet dengan Lesti Kejora keduanya kerap tampil di konser musik dan gelar wicara Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun diharapkan berjodoh lalu naik pelaminan terkait pencapaian gemilang tahun ini Rizky Bilar buka suara Aku juga sadar dengan kepribadianku sekarang dengan posisi aku sekarang dengan yang ku dapatkan sekarang gak lepas dari doa orang tuaku Rizky Bilar berbagi cerita Rizky Bilar menyampaikan ini lewat video Lesnar so sweet banget pertemuannya Rizky Bilar lantas mengenang masa susah kalah merintis karirnya di dunia seni semula aktor kelahiran Medan 12 Juli 1995 ini tidak berpikir jadi seniman saat terbang dari Sumatera Utara ke Jakarta Mereka orang tua mengingatkan untuk jaga diri bahwa diri itu penting banget karena hidup di perantauan tapi awal aku tinggal di Jakarta masih sama keluarga kakaknya ibuku Rizky Bilar mengingat karena aku merasa kalau gue begini doang nanti gue gak berusaha manjak akhirnya memilih hidup sendiri saat itu aku gak minta ke orang tuaku sampai sekarang uang gak pernah ujar Rizky Bilar menambahkan Pertama kali sampai di Jakarta untuk kuliah tahun 2013 yang silam Rizky Bilar ditawari audisi jadi bintang sinetron tapi kerap ditolak ia percaya pemain sinetron terkenal apapun pasti pernah merasakan penolaikan itu Kali pertama main sinetron tahun 2014 Rizky Bilar syuting beberapa episode sebagai pemeran pendukung Sayang sinetron itu hanya dipromosikan tapi tak pernah tayang hingga sekarang Pasti jatuh bangun Makanya aku dengan kondisi sekarang aku bersyukur di posisi yang bagus Ungkapnya sesusah apapun Rizky Bilar tak mau menyusahkan kedua orang tuanya Gak akan minta uang ke orang tua Saat itu aku lebih memilih pinjam sama teman Karena aku merasanya malu Teng sin kita sudah merantau ya harus berhasil beritahunya Ada rasa malu yang luar biasa ketika aku minta di usia yang seharusnya aku sudah bisa ngasih sekarang 25 saat merantau usia 17 Pungkas bintang sinetron cinta karena cinta itu Begitulah kisah singkat cerita pilu dari Rizky Bilar saat pertama kali merantau di Jakarta Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami agiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh